Halo Sobat Jax, balik lagi di Jax Pod Mancing by Jax Vision. Kali ini Rima bareng sama Poggy. Halo Poggy. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Dan kita ditemani juga sama dua, dua bintang tamu kali ini. Ini keduanya adalah pemenang hadiah utama Strike Day 2022. Wow, luar biasa ya. Tapi karena bintang tamunya istimewa, saya pengennya bintang tamunya kenalan sendiri. Yuk, mulai kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Denny Ramdhani. Di Youtube ada Smart Fishing. Dan kebetulan saya ada di sini mendapat hadiah dari acara Strike Day 2022. Nah, menang hadiahnya apa yang Strike Day kemarin? Jadi, trip mancing. Wow, udah buat trip mancing ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita kenalan dulu sama bintang tamunya satu lagi. Yuk, Kang. Saya Kak Kang Prabu. Prabu Pising, cerita Youtube saya. Dari Cirata. Saya Somba Adeddy yang menjadi pemenang acara Strike Day 2022. Mendapatkan grand prize-nya 1-2 gitu kan ya. Mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan trip mancing bersama tim JVC. Wow, kemarin mancing kemana tuh Pak? Rencananya, nanti rahasia. Oh, masih rahasia. Wah, masih rahasia. Tapi, tadinya kita mau ada dua pilihan sebetulnya. Ada saltwater dengan fresh water. Cuman, di salah satu pemenang ini, ada permintaan untuk di fresh water. Wah, di fresh water. Jadi, nanti mungkin sama Mas Mike. Mas Mike lagi, halo Mas Mike. Selalu ada di belakang layar kita sebenarnya ya. Nah, jadi penasaran juga, gimana sih perasaannya memenangkan hadiah utama Strike Day 2022. Dapat trip mancing. Siapa dulu nih yang mau cerita? Ada yang di dulu deh. Gimana, Ak? Jadi, gak nyangka sih. Pertamanya kan iseng-iseng bikin cinematik. Masih gabus. Kirain gak bakal rapkot. Eh, ternyata masuk di salah satu juara di acara Strike Day 2022. Seneng banget atau seneng aja nih, Ak? Seneng banget lah. Seneng banget lah. Kalau APRA book gimana, Ak? Ya, perasaannya sangat luar biasa sekali ya. Bisa mendapatkan kesempatan trip mancing yang nantinya pastinya jadi pengalaman pertama gitu kan dari saya. Trip mancing ke luar Jawa. Oh, trip mancing ke luar Jawa. Ini sebenarnya kemarin pertimbangan Strike Day itu apa aja sih, Pak Ogi? Ya, selain videonya bagus, ya agak dari persiapannya juga gitu. Terus ya, ya banyak lah trik-triknya yang lebih natural ya. Jadi penilaiannya tuh memang ada beberapa perhitungan ya. Nah, karena ada perhitungan tersebut nih Adendi, sebenarnya ada gak sih cerita dibalik layar yang menarik mungkin? Sobat Jax biar tahu gimana tuh? Berapa video yang dipersiapkan? Sebenarnya masih ada juga. Jadi kita kemarin dipilih-pilih dulu. Terus kebetulan di tempat saya tuh lagi musim gabus. Kebetulan lagi musim gabus. Terus ada tetangga nih. Tetangga dia minta katanya butuh ikan gabus buat lahiran istrinya. Beres lahiran dia istrinya katanya butuh ikan gabus. Jadi kebetulan saya juga bikin koteng gabus. Setelah itu kan dapetnya 6 ekor. Dapet 6 ekor, pas pulang yaudah jadi gabusnya kita kasih. Wow, jadi kayaknya mah itu berkah dari yang lahiran, ak. Jadi menang ya. Ya udah menang, dikasihin ke yang lahiran. Jadi doanya tuh double gitu. Jadi tuh Sobat Jax nyambil mancing, nyambil berbagi. Jadi ada manfaatnya ya, ada keberkahannya. Ya videonya bagus-bagus sih sebetulnya pesertanya juga ring gitu loh. Jadi ketika itu Mas Mike mail-innya juga sampai bingung gitu loh. Jadi tapi yang masuk ke kriteria ini ya dua orang ini gitu loh. Iya ya. Kemarin ada berapa banyak tuh Mas total yang masuk ke strike day? Banyak sekali. Banyak sekali. Ini pasti Sobat Jax pada ikutan. Tapi jangan sedih. Kalau misalnya belum beruntung, nanti bakalan ikutan lagi. Kita denger dulu cerita perjuangan di balik strike day-nya Kang Prabu. Kalau saya sangat kebetulan sekali itu ya momennya. Pertama, punya jurang baru seminggu apa dua minggu gitu. Aduh, koran baru ya. Yang sebelum lain, itu yang Tio Klas B, betul. Yang sama Indovist juga. Kebetulan, habis dari eventnya Indovist gitu. Saya langsung mancing dan itu becekinya langsung ada gitu kan. Langsung bisa bikin video, langsung bisa ikutan eventnya strike day 2022 itu. Itu Toman ya dapetnya? Iya, Toman. Ini dua penguasa nih. Ini Sangguling dengan Cirata. Oh oke, jadi sebagai ya. Sebagai penguasa di sana. Nah, jadi kan tadi ngobrol-ngobrol soal persiapan untuk strike day. Mulai dari siapin joran. Terus denger-denger siapin mapping buat tempat mancingnya itu gimana nih Kang Prabu? Ya, saya coba pilih spot dulu ya. Kemarin tuh. Karena di situ saya tahu ada satu ekor Toman yang digang itu. Incaran temen saya juga tuh. Sama castinger, sama YouTuber juga. Nah, Alhamdulillah pas saya semperin ternyata langsung strike di sana. Digang itu. Wow, udah segala ya. Disiapin, matang banget. Nah, buat Sobat Jax, jangan lupa buat komen di bawah ini. Dan komen terbaik pastinya bakalan dapet merchandise dari Jack Vision. Ini dia, pemenang yang minggu lalu. Ke Kang Dendy dulu deh. Ini flashback ke seharian selain mancing. Kang Dendy awal mula mancing tuh sebenernya kapan sih? Jadi, saya awal mulanya mancing, sebenernya 2016, karena dulu waktu masih kerja, jarang mancing gitu ya. Soalnya, lihat mancing tuh emang nggak suka gitu. Pertamanya nggak suka. Terus, kerjalah. Nah, narik-narik orang yang mancing. Nekongin ya, istirahatnya nekongin yang mancing. Lihat-lihat yang mancing, wah, ketika strike, itu kayak yang enak gitu. Lihat-lihat, lihat strike, kita nyobain. Kita nyobain, pas nyobain, wah, ternyata keracun juga. Lalu di sana, nyoba-nyoba mancing sampai sekarang. Jadi, tadi yang nggak suka, mancing bisa jadi suka ya, Valky. Keracun. Keracun sama orang lain. Sama orang lain yang diantari. Kalau tekong tuh sebetulnya lebih beruntung. Jadi, kalau si tamunya mocel, anu, mis, dia udah tahu titik dia. Jadi, terus kapan dan mulai jadi beralih ke channel YouTube gitu loh mulainya? Terus, apa sih tujuannya gitu loh? Jadi, dulu kan pertamanya bikin-bikin mancing, mancing-mancing. Terus, ketika strike, nggak ada dokumentasi. Nggak ada dokumentasi, saya coba buat video. Dulu, Pak, saya pertama bikin video, nggak ada kameranya, nggak ada apa. Di sini ada kemeja, diselipin HPnya di sini. Diselipin HPnya di sini. Mancingnya itu, kadang, HP juga kita udah jatuh berapa kali. HP jatuh sama tripod-tipo-tipo-nya pernah. Sama orang-orangnya juga ya? Pancingan semua juga jatuh. Nah, di sana saya bikin channel. Dan alhamdulillahnya dulu pertama bikin channel, nggak ada yang support selain jackpacian. Jadi, dulu kan saya nyari-nyari yang support gitu ya, istilahnya umpan. Ya, gimana caranya biar kita punya umpan. Tapi, danenya minim gitu, Pak. Ternyata jackpacian berani support. Nah, sampai sekarang alhamdulillah. Terus, nama Smart Fishing itu gimana sih? Smart Fishing. Kan biasanya nama pribadi, atau no. Smart Fishing itu dulu kan si... Awalnya? Awalnya, ayah gitu, Pak. Ayah kan kerja di luar negeri. Dia sama temen-temennya dipanggilnya si Smart. Dipanggilnya, saya juga nggak tahu kenapa dia dipanggilnya si Smart gitu ya, Pak. Pas pulang, bikin-bikin channel, Pak gimana nih bikin, bikin apa, nama channelnya. Yaudah lah, kan dulu kan dipanggil Smart. Sekarang kita mancing, Smart Fishing aja udah simple gitu. Wow. Bikin simple sih. Awalnya dari situ ya. Terus, Pak. Sekarang subscribersnya juga udah 17.300. Nih gimana, nyangka nggak jadi terkenal gitu. Kalau dari, kalau sekarang ya. Kalau dulu sih emang nggak nyangka sekali ya. Soalnya, ya merintisnya emang susah gitu. Apalagi ya kalau YouTuber itu pengen 100 subscriber. Emang susah banget. Dari 100 ke 1000, lebih susah. Nah, di sana, tapi saya coba konsisten, bikin-bikin video tentang mancing. Banyak lahinaan, cercian, tapi nggak saya dengerin gitu. Nggak saya dengerin, tetap konsisten bikin video. Dan Alhamdulillah, YouTube-nya semakin hari semakin naik gitu. Alhamdulillah, ada efek yang terasa nggak setelah channel YouTube-nya populer kayak sekarang? Terus kan tadi dibilang nggak ada yang support. Nah, kalau sekarang gimana tuh? Apakah ada banyak nih tawaran iklan atau fans gitu? Kalau sekarang hampir kebalikannya. Kalau dulu kan nggak ada yang support. Kalau sekarang banyak yang nawarin. Banyak yang nawarin. Tapi yang nawarinnya beda-beda juga gitu ya. Banyak yang nawarin. Kang, saya boleh promosi ini nggak? Kang, saya boleh promosi ini nggak? Malahan ada yang dulu ini. Saya pernah nawarin sama ini ya. Salah satu. Ya, salah satu ini saya pernah nawarin. Mau saya bantu bikin video, nggak. Malah nggak mau. Malah nggak mau. Tapi sekarang malah pengen dipromosiin. Jadi kebalikannya kalau sekarang. Jadi kalau lihat-lihat efek, emang banyak yang terasanya. Banyak sekali yang terasa. Perubahannya ya terasa ya? Terasa. Perubahannya sangat terasa sekali. Apalagi kalau dulu gimana ya? Mancing itu kan kita kadang lihat-lihat, apa? Lihat-lihat lur juga. Kita kadang kalau mancing, bawa lur. Cuma negual gitu. Kalau putus, udah pulang langsung. Kalau sekarang Alhamdulillah ada lurnya kalau umpang. Jadi pokoknya buat Sobat Jax di rumah. Kalau mau mulai, mulai dulu ya, A. Iya. Dan konsisten. Jadi nanti hasilnya bisa dipetik. Ini juga dari 2016 sampai sekarang dan udah. Ini tuh dari 2018. Oh, YouTube dari 2018. Nah, kita gabung. Kita ketemu Dendy itu ketika subscribernya masih 2000 kalau nggak salah. 2000-an ya. Oh, iya. 2000-an. Iya, betul. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Wawan, bertiga, sambil mancing gitu. Nah, kita suruh coba. Tadinya Dendy ini nggak yakin dengan joran-joran kita. Boleh ceritain, tapi apa gitu loh. Dia mau ngetawain joran-joran kita. Waduh, ngetawain lagi. Jadi ini harus digarisbawahi. Betul. Gimana tuh, Kang? Jadi, kalau misalkan udah narik jack vision gitu. Narik jack vision, mancing. Terus pasti pas pulang, Den, ini tes joran. Joran kita tes, pas saya coba gini-gini. Wah, lentur banget nih. Pak, gimana nih kalau patah? Nggak apa-apa lah, patahin. Nah, saya nggak pede nih, saya nggak pede. Kalau mancing, gimana joran pas dipatah? Pas saya coba? Soalnya kan udah ada omongan, boleh lah dipatahin gitu ya. Saya coba, narik-narik topan. Dulu kan saiznya juga masih rame-rame gitu ya, yang gede. Saya coba yang gede. Malah saya pernah paksa, paksa terus yang lentur. Nggak patah-patahin. Nah, di sana baru, Pak, buat nih jorannya. Baru pede. Iya, baru di sana pede terus sampai sekarang. Soalnya kalau patah, dapet bonus dia. Karena memang saatnya nge-tester. Kalau saya tester itu boleh disuruhin, saya memang patahin joran. Tapi saya bingung. Biasanya kan kalau marahin ya gampang gitu ya. Yang maikkan tinggal tarik. Ini nggak patah-patah. Nggak patah-patah. Emang, nggak tahu ya. Kalau saya juga kan dulu pernah ya coba-coba produk-produk lain ya. Kalau dulu pernah gitu. Coba-coba joran lain. Sudah berapa kali kejadian patah. Makanya pas lihat yang jepisnya itu yang lentur. Ada yang seri-seri yang lenturnya yang parah. Emang nggak pede awal mulanya. Soalnya lihat-lihat, oh orang lain juga ini. Jualannya yang agak kapu gitu ya. Masih banyak yang patah gitu. Pas coba yang Jack Vision, yang sangat bentur. Dicoba narik toman, kita paksa. Nggak patah-patah. Terbukti kualitas ya dari Jack Vision. Ini Kang Prabu juga udah gereget pengen ngobrol. Kita langsung ke Kang Prabu. Kang, flashback dong awal mula kenal mancing. Sama kok bisa juga bikin channel YouTube juga. Mula saya suka mancing itu 2018 ya. Pertama-tamanya. Banyak engler yang datang ke tempat saya itu ke Pasir Geris. Saya lihat, saya tanya-tanya nih. Dia mancing apa sih? Tanya kan, mereka mancing toman gitu kan. Sebelumnya saya belum, sebelum tahu mancing toman itu. Belum nggak suka mancing. Sama sekali nggak suka mancing. Pas banyak teman engler yang datang. Saya jadi pengen tahu gitu. Ya, cobalah ikut. Ikut sama tekong di sana gitu kan. Sebelumnya saya belum tekongin gitu. Belum mancing. Ternyata. Mulai dari sambarannya, pas strike-nya, pas pahit dengan ikannya. Itu seru banget kayaknya gitu. Tapi sempat ini nggak? Pas pertama kali disambar. Mulai casting nih ya. Disambar ikan, gemeteran. Gemeteran. Seluruh badan tuh gemeteran lutut. Apalagi ya. Ya, lutut. Kok gini sambarannya gitu kan. Nggak nyata banget. Akhirnya nyandu. Iya, akhirnya nyandu sampai sekarang. Kalau memutuskan bikin YouTube? Ya, sama kayak Randy. Awalnya sih cuma mengabadikan momen mancing kita. Nggak ada bayangan sampai di monetisasi atau gimana. Cuma nyimpan momen aja di situ, di YouTube. Rajin upload. Sampai akhirnya. Diterima monetisasi. Dan lumayan Alhamdulillah menghasilkan gitu kan sampai sekarang. Tahu nggak? Kang Prabu Fishing ini udah 66.100 subscribers. Dan ternyata jadi salah satu figur mancing utama juga di Jawa Barat. Itu nyangka nggak, Kang dari tadinya tuh yang ngapain ya mancing gitu. Nggak aja nggak banget ya. Tapi neger banget masih? Masih. Cuma sekarang perahunya belum ada lagi nih. Kemarin ada yang beli. Jati-gede. Jati-gede yang pindah ya. Rencana besok ini saya mau bikin lagi, Prabu. Insya Allah bisa anekongin lagi. Nah kalau awal mula kenal Jack Vision, itu kenapa sampai mengincar shadow light Jack Vision tuh? Karena banyak temen-temen yang pake juga kan. Saya liat di message, reportnya seperti apa. Saya juga kepengen kan. Saya coba ngumpulin dana lah, nabung ya. Nah ya baru-baru kemarin itu saya beli Jack Vision yang 17 ini waktu di Penindopis di Saguling itu. Nah langsung dicoba di sana. Langsung strike ikan toman juga. Di sana. Dari kualitasnya saya udah yakin ya. Udah bagus banget. Mulai dari desain, kualitas sama kekuatan action jualannya juga udah top banget. Paling enak gitu. Paling cocok sama saya. Paling cocok ya. Ini apa produk GV pertama ya? Cobain ya. Apa produk GV pertama? Kalau AD&D nih. Dia sudah berbelasan. Berbelasan. Dari kita belum jualan. Memang kita nyoba dulu kan. Nah awalnya memang kita di Saguling pada waktu itu. Kita ketemu Dendy. Makanya ditugasinya juga Dendy patahin. Supaya kita tahu buat AR&D-nya. Sejauh apa. Sekarang udah sampai. Bahkan yang terbaru mungkin portres ya. Yang terbaru. Mungkin tadi dia jadi gede. Nanti tinggal. Yang Prabu nih. Kita kasih tugas juga nih buat ini. Kita gerikan tugas. Jadi ada. Cuma kan beda. Kalau ini yang travel road gitu. Jadi kalau misalnya AD&D sendiri. Dari sekian banyak produk Jack Vision. Andalannya yang mana? Black Jack. Kenapa kira-kira kalau menurut Tauvi ini? Black Jacknya yang mana dulu? Yang dulu. Yang dulu. Yang dulu. Ya itu yang lantur sekali. Ea & Tank memang produk awal kita di Black Jack. Dan itu yang paling laku lah ya. Tapi udah sejak bahan bakunya agak susah. Kita juga berevolusi. Jadi harus yang lebih modern gitu loh. Yang lebih modern. Sejauh ini. Sampai sekarang masih banyak yang mencari sih. Masing. Wow. Kalau Sobat Jax udah punya belum nih Black Jacknya Jack Vision. Jangan-jangan gak kebagian nanti. Tunggu yang terbaru ya. Kalau kemarin pengalaman coba yang terbaru. Bocoran dikit dong buat Sobat Jax. Jadi kemarin tuh saya mancing. Mancing ke Sumedang gitu. Mancing ke Sumedang. Di sana dua malam. Dua malam di sana nginep di rumah. Tekong yang punya turahu. Pas hari pertama. Dapet satu. Hari pertama dapat satu. Eh. Jadi tiga hari. Tapi dua malam. Pas hari pertama. Dapet satu. Dan hari kedua. Dari pagi sampai maghrib. Gak dapet sabaran. Nah tadi pas mau. Dan pas mau pulang. Ada Tomand ya. Masa isinya lumayan lah. Memang. Jadi gitu. Nanti videonya juga akan tayang juga. Nah tayangnya kalau udah mulai jualan ya. Kalau udah jualan. Liar penasaran dulu yang lain. Liar penasaran dulu. Tadi udah ada yang menawar katanya. Pas mancing. Lagi mancing kan. Ada yang ngeliatin. Langsung ada yang nyeberin. Liat. Wah jualan apa tuh. Defisien. Itu saya menunggu tiga ya. Iya saya menunggu tiga. Gimana berapa berapa. Langsung ada yang nawa di tempat. Waduh. Paugi tuh dilelang. Ini dapet lagi ya Pak Ugi. Ini. Ngomong-ngomong soal mancing Pak Ugi. Kan kayaknya. Kepuasannya kadang biasa kalau ikan besar gitu ya. Kira-kira kalau Pak Ugi. Ikan terbesar mancing tuh apa? Ya pasti sih di saltwater ya. Di saltwater. Tapi kalau di danau itu ya Toman. Toman. Di cirata mungkin. Tapi kalau saya biasanya mancingnya di ciratanya beda. Kalau ini pasir gelis. Kalau Kang Pelabu. Kalau saya itu di. Apa namanya? Citata. Citata. Nah pada waktu itu. Lagi rame-ramenya. Jadi ada beberapa keramba lah. Jadi saya tahu. Saya belajar. Belajar. Ini nangkap Toman itu awalnya di situ. Jadi tahu misalnya. Samberan pertama itu bergetar. Sampai lutut-lutut itu itu. Berarti kalau Kang Prabu sama Adendi ini fokusnya ke fresh water. Atau enggak juga? Boleh dong cerita. Kang Prabu dulu deh. Padahal-padang kita ke Sumai-Sumai juga. Ya fresh water sih. Ya fresh water deh. Tapi enggak melalui danau ya. Kadang ke sungai gitu. Kita main. Kalau di salt water. Pernah gak? Belum. Tadinya udah ajak ke. Ya tadinya mau ke penaitan. Cuman. Ada perminat. Jangan di situ lah. Ya udah. Jadi wild kissing lah. Jadi wild kissing lah. Jadi wild kissing. Itu bagian Mas Mike. Bagian Mas Mike. Ya Mas Mike lagi. Kalau Adendi. Fokusnya di mana? Untuk sekarang masih fokus di fresh water dulu. Tapi mungkin kedepannya mungkin akan terjun juga di sunflower ya. Nah. Kalau sekarang masih di fresh water dulu. Ini kalau ikan terbesar yang pernah dipancing secara pribadi apa Kang? Kalau untuk sekarang Toman. Berapa ukurannya? Toman 82 cm. Berarti berapa kilo tuh kira-kira? Kalau Toman sih ya. Saya jarang di kilo sih. Soalnya kebanyakan kan liatnya liat panjang gitu ya. Jadi kebanyakan di ukur panjangnya baru kita release gitu. Wow gede ya. Jadi kalau gede itu dirilis gitu? Iya. Itu tergantung dapetnya juga. Kalau kena di mata dirilis juga sayang. Terima kasih ya. Atau kena insangnya. Kalau dirilis juga kebanyakan ya mati. Jadi yang Toman yang mau kita rilis kita pilih-pilih dulu. Di mana kail yang lancipnya. Di mana kail yang lancipnya. Ini pengalaman baru loh. Aku baru tau kalau ternyata ada bagian-bagian yang dirasa lebih baik dibawa daripada dirilis gitu ya. Jadi kebijakan memancing itu tadi. Kalau Kang Prabu. Paling besar dapetnya apa? Toman. Berapa cm kan? Waktu itu cuma berapa ya? 78 enggak sampai 80 sih. Tapi sama lah ya. Mirip-mirip itu udah segede gini kali. Tapi yang moca-moca tuh banyak yang besar-besar tuh. Darahnya beliau ini memang gede-gede ya. Tapi enggak tahu ya sekarang kalau jamannya saya tuh masih besar-besar lah. Justru kalau yang PHP itu di daerah Dandy. Betulnya ada monster. Ada monster. Kalau Pak Yogi di Sebuling itu Tomannya enggak ada. Lagi rame. Pak Toman ini lagi rame. Pas dia datangin enggak ada. Langsung pada ngilang semua. Kalau pemancing yang lain datang biasa rame. Kalau Pak Yogi aneh enggak tahu kenapa. Auranya udah beda. Tapi pernah bikang. Itu juga sombral. Kayanya sampai parah. Kan lagi sepi. Lagi sepi tuh. Pak Yogi di mana nih Tomannya? Nah nanti juga ada. Ah mana Tomannya? Pas dilepalin ada. Sampai enggak keangkat tuh. Kayanya wah hampir hancur gitu deh. Tapi ketangkap enggak? Enggak. Tapi penasaran. Nah ini juga kan jadi menarik. Bahwa Kang Prabu dan Kang Dandy ini. Guide lokal ya. Untuk tempat mancing. Sukadukanya sebagai guide memancing apa nih Kang Prabu dulu? Sukadukanya. Enak jadi youtuber atau enak jadi guide mancing? Iya nih. Enak godoanya. Enak godoanya. Ada pengalaman yang sangat berharga gitu kan. Waktu manter teman-teman mancing yang udah pada senior. Kita bisa serang ilmu-nya. Dan kita nge-praktekin mancing sendiri gitu. Tapi enggak tahu juga ya. Besoknya langsung turun. Ketika kita ada yang miss. Ada yang miss kita. Wah ha 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 ha. Jadi kalau ada Dandy sendiri gimana nih ya? Suka-suka dukanya. Iya. Jadi kalau sukanya sih. Gimana ya? Kalau sukanya kita mancing ya. Sambil mancing. Kita sambil belajar mancing. Tapi kita punya penghasilan juga nih. Kalau misalkan jadi ekong gitu ya. Tekongin. Jadi kita punya penghasilan. Di sisi lain itu. Sekalian saya kan bikin aku juga. Kebetulan juga di monet juga kan. Jadi penghasilannya meskipun apa. Meskipun kerjaannya cuma mancing. Atau udah ilmu perahu. Alhamdulillah. Masih ada penghasilan gitu. Berarti kalau gitu mancing udah bukan cuma. Iya. Tapi kalau dukanya banyak. Dukanya banyak. Coba apa dukanya? Kalau dukanya. Misalkan kita ya banyak ya. Omongan-omongannya itu orang mancing tuh. Kerjaannya mancing doang. Banyak dari dulu. Yang bilang-bilang. Kerjanya dari dulu. Kerjanya tiap hari mancing aja terus. Terus kebanyakan yang gini. Misalkan yang. Yang pemancing yang dulu ya. Yang pernah kita bawa. Dia pada bilang. Misalkan. Dia mah bikin video gitu. Pasti ini spot mancingnya dikumpetin. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apa? Tidak ada umpet-umpet spot mancing. Jadi spotnya masih sama. Cuman ada. Yang gitu lah. Itu dukanya ya. Tapi kita jangan terpicu dalam dukanya. Tapi ini kan mancing berarti sudah bukan cuman. Karena ada penghasilan. Betul. Nah kalau Kang Dendy sendiri. Penghasilan dari YouTube mancing. Kisaran berapa? Mungkin ini maksudnya untuk memotivasi Sobat Jeks ya. Kalau untuk penghasilannya. Enggak menentu sih kalau di YouTube. Kisarannya nih. Yang beda-beda sih. Atau yang paling gede deh. Kalau sekarang di. Kurang lebih. Pernah ke angka 3. Di bawah juga sering. Juta ya. Iya. 3 juta nih. Kalau Kang Prabu. Kalau setengah saya tuh. Ya gak menentu juga sih. Sama seperti channel yang lain. Kalau bagi YouTube. Cuman yang paling gede. Karena ada video. Salah satu video saya yang. Yang Pira. Yang Pira. Tapi bukan mancing gitu kan. Dari. Video pembuatan perahu gitu kan. Tapi masih. Tapi perahu itu membuat mancing kan. Iya. Dari situ. Penghasilannya lumayan besar. Sampai berapa ya. Berapa? 25. Wow. Gila Sobat Jeks. Jadi Sobat Jeks. Jangan pernah ragu bahwa mancing itu. Bukan pekerjaan pemalas. Betul. Bukan pekerjaan cuman. Jadi seperti duka yang. Ada yang disampaikan. Sobat Jeks ini bertugas. Untuk memberitahu. Bahwa mancing ini adalah pekerjaan yang menghasilkan. Mulai dari bisnisnya. Mulai dari hobi yang dibikin video. Banyak Sobat Jeks manfaatnya. Ini. Kalau sebagai techong. Sebetulnya lebih berat ya. Ya jasanya juga. Harus benar-benar nge-treat para pelanggan. Dia mungkin banyak yang ngurut dadah lah. Harus kesabarannya. Harus ini. Soalnya pemancing-pemancing itu rewel. Betul. Banyak keuangan ini gitu loh. Sedangkan dia kan sebetulnya pemancing. Yang apa namanya. Bukan techong asli gitu. Meskipun pemancing jadi sehari-hari. Kan dia harus menekan ahok nafsu. Emosinya. Jadi lebih berat jadi techong daripada jadi pemancing. Nah sebagai operator di Cirata dan Saguling. Mungkin untuk menghindari obrolan bahwa tempatnya disembunyikan. Dan lain sebagainya. Tips dan pick untuk yang akan mancing di Cirata gimana kan? Gak ada sih sebenarnya. Gak ada support yang disemunyiin ya. Karena bagi diri saya sendiri. Keinginan dapet ikan tuh. Angler yang kita bawa tuh. Saya lebih besar kayaknya. Pengen dapet gitu kan. Nganter ke support yang bagus. Teren banget. Angler yang kita bawa tuh dapet ikan streak gitu kan. Buat jadi langganan juga. Buat jadi langganan. Gak ada tips dan trik khusus loh ya pokoknya. Gak ada trik dan tip khusus. Selain Nia Pintacle yang benar-benar gitu. Nia Pintacle dan kesehatan ya. Kalau ada ini tips dan trik. Atau sebuah pesan ujangan khusus. Untuk yang mau mancing di Saguling. Kalau tips dan trik. Gak ada juga sih ya. Kalau mancing misalnya emang. Kalau mancing emang kita ngandelinnya di hoki gitu. Di hoki ya. Apalagi kalau mancing Toman gitu di Saguling ataupun dimana. Kalau udah berurusan dengan Toman. Siapkan mental aja gitu deh. Karena kebanyakan yang mancing Toman boncos. Kebanyakan boncos tuh. Kebanyakan boncos. Kalau lagi musim memang rame. Tapi sekalunya susah emang parah gitu susahnya. Susahnya parah. Tapi tetap gak kapok ya. Akhirnya pada balik lagi. Malah di mancing tuh gak akan kapok-kapok. Mancing gak akan kapok. Ini juga jadi ada sesuatu yang menarik waktu di Saguling. Apalagi saya lihat tuh ada perahu yang di chat khusus Jack Fishnya nih. Gimana nih Pak Ogi? Kira-kira ceritanya. Atau awal mulanya sampai akhirnya jadi banyak tuh. Perahu-perahu yang di branding. Ya yang pertama kita di branding itu memang di Saguling. Saguling, Cirata. Terus ada juga, tadinya ada di WJG. Terus di Kuningan tuh apa ya? Waduk Dharma. Sebelumnya kita cuma memperkenalkan aja. Tapi ternyata jadi tren gitu loh. Mulai di, ya yang teman-teman dari produsen lain juga jadi ikutan gitu. Sebagai promo. Gitu aja. Mungkin, gak tau nih. Kalau misalnya tadinya Smart Dendy dulunya pakai perahu Smart Fishing. Brandingnya sekarang jadi Jack Fishnya. Nah kesan dan pesannya seperti apa gitu loh. Ada perbedaannya enggak gitu loh. Ketika mancing bahwa si engler-engler yang datang ke Dendy itu lebih suka pakai perahu yang ada branding Jack Fishnya. Kalau itu ada dua gitu ya Pak. Malahan saya juga sekarang banyak yang kenalnya gini ada yang tahu nama Smart Fishing. Malahan ada juga yang manggilnya tuh orang itu tuh yang pakai perahu Jack Fishnya. Begitu doang manggilnya nih. Jadi malah mereka ada juga yang kenal gitu tuh yang perahu Jack Fishnya. Dan ternyata setelah perahu Jack Fishnya di branding sekarang di tempat saya jadi banyak gitu Pak. Malahan jadi kita ngeliatnya juga enak gitu ya. Lihat perahu ini wah. Biasanya kan kalau perahu itu enggak kebanyakan, enggak keurus gitu ya. Mau kita rapi-rapi, mau gimana juga tetap-tetap lah. Enggak sebagus kalau di branding gitu. Kalau di branding gitu kan, kita kalau mancingnya juga lihat-lihat. Terutama kalau kita mau berfoto gitu, bagus kelihatannya gitu pas dia prifoto. Nah gitu kalau dari Kang Dendi. Kalau Kang Prabu sendiri ada cerita nggak tentang perahu yang di branding? Perahu saya dulu yang di branding Jack Fishnya itu perahu yang mulai, saya mulai nekogen ya. Nah justru teman-teman yang lari yang lain tuh pengen naik perahu saya itu. Pengen naik yang projek visan katanya. Sama ke Kang Prabu, ya oke. Lumayan lah menarik perhatian gitu kan. Kalau ada brandingan Jack Fishnya. Iya, terus sebetulnya apapun brandingnya, ini tuh adalah inovasi dan perkembangan dunia mancing ya, Pak G. Ya memang itu tujuan kita. Sebetulnya bukan masalah di semua dano harus Jack Fishnya. Justru ini tujuan kita untuk meramaikan perpancingan di Indonesia berarti udah lama lagi hidup nih gitu loh. Meskipun misalnya, oh ada perahu ini jadi ikut branding. Ya kita ikut seneng lah gitu loh bahwa ya bagi produsen kalau perpancingan di Indonesia atau di khususnya Jawa Barat hidup, ya dagangan kita juga. Dari segi bisnisnya ada perputaran ekonomi. Jadi hanya bukan branding aja. Betul, jadi untuk Sobat Jacks juga mungkin yang mau mancing, kita semua mengusahakan yang terbaik. Jadi adanya branding ini bukan adanya persaingan, tapi ini adalah bentuk kebangkitan dunia mancing. Jadi kita ubah persepsi kita jadi lebih positif ya Sobat Jacks. Nah karena ini trip pertama di luar Jawa, kira-kira kan ini kita akan ke markasnya ikan predator. Nervous atau gimana perasaannya, wow pertama kali ini aku mancing di luar Jawa. Ya bener, agak gogup juga sih sebenarnya pastinya. Kenapa gogup? Ya karena kita akan bertemu dengan predator yang baru gitu kan selain toman. Emang nanti kalau di sana apa tuh Pak yang mau dipancing? Oh banyak ikannya, ada masjid, terus tomannya juga, empalnya juga ada gitu loh. Cuman kan beda situasi lah, kalau ini sungai. Nah berhubung hadiah strike day kemarin adalah trip, kira-kira kenapa nih Pak Ugi Jack Vision tuh kok ngasih hadiahnya trip? Ya sebetulnya hanya kita pengen berbagi dengan, berbagi pengalaman lah apa yang kita sudah jalankan gitu loh. Bagi pemenang-pemenang strike day ini, bagaimana merasakan masuk ke tim Jack Vision. Dengan alam yang berbeda, dengan misalnya apa namanya, budaya juga yang berbeda gitu loh. Ya kebetulan para pemenang ini, dia penguasa-penguasa di danau. Di sana juga view-nya juga udah lain. Ini lebih ke wild fishing di sana, hutannya juga, terus sungainya juga. Mungkin kalau di danau dia lebih statis, si airnya kalau di sana harus deras gitu loh, harus deras. Terus, ya banyak yang bisa mereka expose untuk bercerita ke teman-teman yang lain gitu loh. Bagaimana sebuah tim mancing gitu loh. Tapi dari berbagai komunitas gitu loh. Ini biasa di Saguling, ini biasa di Cirata gitu loh. Itu intinya sih sebetulnya. Intinya lebih ke pengalaman dan hadiahnya tuh akan lebih berkesan gitu loh. Ya, sosana baru lah. Sosana baru. Jadi, ya sebetulnya ya, kita juga pengen lebih meng-grab bukan hanya pemenang gitu loh. Bisa bergabung atau collab dalam satu tim mancing gitu loh. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang baru kan, hal yang baru. Ya, jadi kita tuh berkolaborasi dalam banyak hal ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal trip mancing bareng Jack Vision. Apakah ini trip mancing pertama keluar Jawa, Kak? Gimana nih perasaannya? Ya, ini trip mancing pertama keluar Jawa. Tentunya serang banget ya. Kan menjadi pelawan pertama bisa ya. Keluar daerah gitu kan. Suasananya beda, gak seperti di danau tempat saya tinggal gitu. Ikan tangkapannya juga udah pasti beda gitu. Membangga tuh. Nerves atau gimana? Tegang gak? Tegang gak ya. Sejak ini persiapannya apa nih? Persiapannya ya, jadi kekesehatan lah. Supaya pas nanti waktunya udah ready gitu. Masih berangkat. Gak ada kendala lagi. Gak ada kendala lagi ya. Kalau Kang Dendy sendiri gimana nih? Trip mancing yang pertama juga keluar Jawa? Iya, betul. Trip mancing yang pertama keluar. Dan harapannya mungkin nanti kalau udah berangkat, cuacanya di sana mendukung. Karena saya mau siksa joran Jack Vision di sana. Waduh. Tapi sih yang pasti kan bikin kontennya. Kalau saya kan biasanya joran Jack Vision di sini. Nanti kalau di sana cuaca mendukung dan ikannya, pada Ganes gitu ya. Kita coba siksa joran Jack Vision di sana nanti. Jadi udah semangat banget ya untuk trip. Semangat. Udah semangat banget. Ini akan jadi pengalaman yang berbeda pastinya dibandingkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Pasti Sobat Jeks juga gak sabar buat nonton nanti Youtubenya dari Smart Fishing dan Prabu Fishing dan juga pastinya di Youtube Jack Vision bakalan ada. Pokoknya mau terima kasih dulu nih. Poggy terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita. Ada Kang Prabu dan juga ada Kang Dendy dari Smart Fishing. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Yang pastinya Sobat Jeks juga bakalan suka. Ijin ya saya mau closing dulu. Terima kasih banyak Sobat Jeks. Semuanya udah standby. Nonton sampai selesai. Sampai ketemu nanti di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Bye! 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 Terima kasih.